musik 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 lia saya panggilnya lia ya sarel ah panggil lia biarin aku yang gak sukanya aja sarel sarel kayak makanan bayi sarel 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 selamat ya kamu baru aja ya lulus ya wah selamat kamu dilanjutkan ke kuliah mau ngambil jurusan apa masih biung sih antara komunikasi atau bisnis oh komunikasi atau bisnis tuh bagus banget ya iya maksudnya dulu jurusan grogol blok M makanya kejauhan kapan mulai kuliahnya tahun ini oh tahun ini ya tapi kamu kan lagi sibuk FTP iya diatur waktunya oh diatur kan kemarin sekolah juga sama berarti tahun ini mulai masuk udah masuk apa belum 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 daftar kuliah oh belum daftar belum oh daftar atuh iya kalau Haikal dulu kuliah ngambil jurusan apa produser international business international business IB IB pantasan ke bisnis sekarang iya betul seorang produser ya bisnis iya karena nyari sebenernya waktu pas lulus mikir dari kecil kan udah syuting gitu apa yang kira-kira bisa nyambung antara syuting dan kuliah gitu oh kayaknya jadi produser nih jalan tengahnya emang sih kita kalau manusia itu ya seperti saya ya taro lah susah untuk menyambungkan dari mana kita sekolah terus kita kerja di mana yang bisa menyambungkan itu cuma tukang las betul iya serial serial katanya kamu sejak kecil itu sudah membintangi 40 judul FTP itu sebelum vakum jadi pas SMP pernah vakum 3 tahun sebelumnya FTP-FTPnya lancar 40 gitu karena waktu kecil gak dibolehin ngambil sinetron gak dibolehin ambil yang ribet-ribet gitu jadi cuman FTP tapi udah 40 ya alhamdulillah luar biasa banyak ya berarti di umur berapa ya kamu sudah syuting kelas 4 SD kelas 4 SD itu umur berapa ya 4 SD udah syuting ya iya kayaknya 10 deh kelas 10 tahun lah ya umur 10 tahun 9 tahun iya 10 tahun lagi oh sebenernya gak pingin tiba-tiba ditawarin dulu gitu Nah itu yang nawarin siapa waktu itu? Mas Agus namanya. Terus kamu mau langsung? Kan kelas 2S dong? Awalnya pas kecil ingin tanya ke mama, Mama, boleh nggak? Terserah kamu mau beli mainan sendiri nggak? Oh boleh deh. Iya bener-bener. Akhirnya syuting udah. Tapi mainannya juga nggak ada. Jadi gara-gara mau beli mainan sendiri akhirnya mau syuting? Iya. Wah hebat ya? Iya. Aku juga dulu pas kecil gitu. Iya. Kamu juga gara-gara mainan? Iya gara-gara semuanya sih. Gara-gara semuanya. Baju semuanya gitu. Jadi pengen apa namanya punya penghasilan sendiri gitu ya. Iya. Jadi beli nggak minta sama mama. Wah hebat ya. Dulu gue SMP K1. Main film? Iklan dulu. Oh iklan. Jadi apa? Di tangguban perahun deh. Gue yang main ini apa main tau gamelan gitu. Hah? Tani gitu. Gue liatin di iklannya mana gue. Taunya tangannya doang. Tangannya doang. Semuanya berproses. Iya ma'am. Rek. Kacau. Kacau si Mami. Kelihatan itu. Iya ini. Ini saya pakai oleh-oleh dari si Mami. Bajunya gini kayak gini. Mereka tang-tang gini. Bagus. Tuh ini. Bagus. Saya harus gini terus Rek. Tapi bagus. Ini tren kali tren. Tren-tren dimana gini. Kekecilan kali. Iya itu. Duh kacau ini semua ini. Nanti saya belilah di online. Ini dari luar negeri. Ini dari luar negeri. Iya nanti yang dari luar negeri kan teman-teman saya luar negeri semua. Tuh ya? Iya. Mau dibeliin sama kamu? Jamil, si Jajang, si Dadang. Di luar negeri semua. Luar negeri kali itu. Luar negeri mah? Memang gak boleh nama Jajang ada di luar negeri? Iya boleh-boleh. Boleh. Yaudah tuh. Ntar beli-nanti. Gantiin ini yang ini. Saya biasa pakai yang L. Kamu bajunya kayak gimana? Baju L saya mah biasa. Baju L? Yaudah ntar dipesenin lah. Pasang gini. Gampang itu. Eh. Eh. Halo sihat. Halo. Bagus udah padahal ini. Gak enak lah ya. Yaudah nanti dibeliin baju L. Engap banget nih nih. Mana keuntung celananya sih. Cocoknya yang L kali ngomong. Ya, ya. Saya mah baju L aja lah cukup lah. Tapi luar negeri ya. Iya, luar negeri. Ini sayang ini. Kapan saya pernah gak bohong? Ini saya udah cucuk nih. Bohong mulu dong brang. Yaudah tuh ya le ya. Ini maaf nih saya tinggal dulu nih. Iya kan gak apa-apa. Ini kalau bisa mas saya jual, saya jual nih le. Kemayang pemasukan. Kan udah minta ini mau dijual. Kembalikin lagi ke si Mami. Siapa tau itu mau baju buat maya? Enggak. Sertanya buat saya ada tulisannya. Wah tulisan tadi mana? Kado-kado gitu. Oh dibungkus. Dibungkus. Padahal bagus. Ini memang kayak terong-terongan. Yaudah tuh ya. Iya nanti. Bye. 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 Ajun nih. Namanya sama sama temen gue. Ajun juga. Sama namanya Halo Jun Sehat ya Jun ini katanya baru selesai Main film catatan akhir kuliah Oh iya bener Kok kuliah dicatat akhirnya ya Enggak itu ceritanya Tentang anak kuliahan yang Mateluh namanya Mahasiswa telat lulus Jadi buat nanggi kuliah-kuliah disini Jadi skripsinya jangan ditunda-tunda Tentang skripsi Kalau gue boleh menilai Ajun ini cowok karismatik Matanya Ais banget Nah dimana-mana mata sama Ais Iya maksudnya Gue gak paham masih inggris Matanya tuh Gimana ya ada Harisma lah disitu Pernah jadi model Jun Pernah Dulu justru Berkecimpung di entertain Pertamanya lagi fashion show Jadi model gitu Oh panteng Terus ke sinetron Ke film Terus yang lainnya Sampai sekarang bikin band baru Oh iya bikin band baru Namanya Mopo On ya Move On Move On 5 Oh ini Move On 5 nih Jadi mungkin hampir sama Memarun 5 kayaknya Move On 5 ya Move On 5 Cuman Ya Gak sama sih Kita emang berlima lagi pengen move on Dari sesuatu zona yang tidak Aman Aman Ke sesuatu zona yang nyaman gitu Kamu megang apa listrik? Setrum Enggak saya megang gitar Oh megang gitar 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 Oh kamu gitar Gitar Kang Soleil Iya bener Coba Megang doang apa main? Megang doang apa main? Megang Main lah main Coba Coba Andri Gak bisa Kamu main gitar Saya main drum Saya main drum Asuman Soleil main drum Bisa Kayak kau Gak bisa Gak bisa Oh iya Oke siap Jun Gue ngikutin Jun Bikin dong Bikin dong A A A A A A A A Bikin dong Bikin dong A A Bikin dong A A A A Bikin dong A Heee, cipung tangan! Abun, luar biasa! Keren banget, Ajun! Hebat, hebat! Keren, Jun! Awang! Cerelia, kamu katanya bisa main piano. Ayo, coba! Coba, ayo! Ayo, ayo! Gak bisa, beneran. Cuman, kita gak bisa. Ya, gak apa-apa, gitu aja. Gak bisa main musik sama sekali. Haikal, nih. Haikal, Haikal. Menghancurin lagu kalau saya mah. Gak bisa, kita gak bisa nyanyi. Saya pernah nyanyi dulu terus jatuh di TV. Malu banget. Bener, lagi live lagi. Ngomong aduh lagi. Jadi inget banget dulu nyanyi lagu The Massive. Kau membuat... Aduh! Jatuh! Udah sepanjang lagu, udah ketawa aja, udah lupa. Ini itu live lagi. Ya Allah ya, Robby. Memalukan ya. Itu ikut kompetisi. Hari pertama, langsung keluar. Gak cuman Haikal jatuh. Dia juga pernah dulu. Kenapa? Langsung, ilang langsung. Orang kata di mana. Ngelawak, kita memang ngelawak. Biar lucu. Padahal jatuh beneran. Pake kacamata, kacamata hitam. Hitamnya itu gak ketulungan. Gelap banget. Lu disitu jadi Iyan. Iyan Raja. Oh, iya. Oh, parto tuh makri. Yang panggilkan. Inilah dia. Iyan Raja. Lari-lariannya set. Kan panggungnya begitu tuh. Nah, kayak begitu. Ada tengah-tengah bolong. Harusnya gue lari kesini. Eh, shiu. Nah, disitulah untungnya jadi pelawak tuh begitu. Padahal jatuh beneran. Oh, gila lu. Gimiknya keren banget. Padahal sakit. Padahal sakit. Pelawak lu padahal sakit. Sobek ini. Aslinya. Kalau Haikal. Apa? Haikal katanya kamu orangnya pelupa. Pelupa itu susah. Ingat-ingat. Iya, jadi akhirnya ngatasin sikap pelupa aku. Aku tiap hari tuh menulis jadwal kegiatan aku hari itu. Jadi setiap pagi tuh aku diem dulu. Misalnya bisa olahraga diem dulu. Aku bisa lima menit, sepuluh menit tulis dulu agenda aku harus ngapain aja hari itu. Sampai nelfon nyokap aja sampe harus ditulis karena takut lupa sebenernya. Sampai segitunya? Iya. Semuanya ditulis? Ditulis. Sampai sekarang masih? Masih. Masih. Masih sampai sekarang? Tapi akhirnya lebih enak sih karena akhirnya lebih teratur. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalau udah selesai kerjaan ini, ngeliat tudulis hari ini, oh ya belum telepon ini. Yaudah telepon dulu. Terus tinggal ditandain, udah. Terus cari yang lain gitu. Pak Samsung mau tanya? Iya, iya. Buat semua nih, buat kalian sebetulnya sebetulnya seberapa penting gadget saat ini? Mungkin dari Ajun. Pakai begini lagi Jun. Penting banget. Penting banget buat media kita berkomunikasi kan dari yang jauh jadi deket gitu kan. Dari yang deket tetap deket gitu. Iya. Nggak jadi jauh. Buat promo juga penting banget. Kalau Sarah? Penting banget sama sih. Penting buat komunikasi segala macem semuanya. Kalau Ika, iya penting lah kan. Maksudnya, bahkan sekarang sampai ke toilet aja bawa HP gitu. Iya bener. Sampai segitunya ya. Ada yang saking, saking apa, maniaknya gadget. Jadi dia nge-upload ke pet kan. Dia nge-upload sendiri, gambarnya komen sendiri, ngelike sendiri. Udah. Ada atau gitu? Ada, yang lain padahal nggak ada yang ngelike. Dia aja sendiri, udah. Komen nggak ada semua. Siapa itu? Ada lah, pokoknya banyak begitu. Ngomongin diri sendiri. Gua nggak main pet. Oke. Buat pemirsa, disini ada Ajun, Serel, dan juga Haikal. Biasanya di NITOKSO itu selalu ada kejutan buat mereka. Oke. Kita nanti akan kembali lagi. Disini aja. Hati-hati, Sarah. Kadang-kadang aku bingung dengan keadaan ini. Tapi ya. Mungkin semuanya. Salah, salah. 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 Pertanyaan. Salah. Bersambung,상이. Terima kasih.